Terima kasih pemirsa masih bersama kami di program Berita 5 Simpang Nima TV. Tim gabungan dari kantor pengawasan dan pelayanan Bia Cukai Kudus berhasil menggagalkan pengiriman lebih dari 1 juta batang rokok ilegal yang disertai pita cukai palsu. Tim gabungan dari kantor pengawasan dan pelayanan Bia Cukai Kudus berhasil mengamankan 1.140.000 batang rokok ilegal. Penyitaan tersebut dilakukan di jalur lingkar Cepara Kudus dengan menggunakan truk cold desert, jutaan batang rokok ilegal yang berhasil diamankan berupa rokok sigaret kretek mesin. Jutaan batang rokok ilegal tersebut diperkirakan senilai lebih dari 1 miliar rupiah yang tidak dilengkapi dengan pita cukai asli. Rokok ilegal tersebut sudah digemas dalam 48 koli dan siap angkut menggunakan armada truk dengan tujuan menuju Lampung. Selain rokok ilegal, petugas juga berhasil mengamankan truk dengan nomor polisi K8607SK beserta sopir yang mengendarainya. Dari penangkapan, petugas berhasil mengamankan potensi kerugian negara dari cukai yang tidak dibayarkan sebanyak lebih dari 650 juta rupiah. Kami menegah sebuah truk yang mengangkut 48 koli berisi rokok ilegal. Total jumlah batang rokok ilegal adalah 1.140.000 batang dengan nilai kira-kira bernilai 1.460.000 rupiah. Dan total kerugian negara atau potensi kerugian negara itu sekitar 600 juta rupiah. Selain rokok ini apa aja yang diamankan, Bu? Yang diamankan selain barang peti rokok ini, sebuah truk kami amankan. Dan juga supir truk yang berinisial DS kami amankan juga. Meski dalam suasana pandemi, ternyata peredaran rokok ilegal masih juga marak. Terbukti dari banyaknya sindikat rokok ilegal yang masih beroperasi dan mereka selalu berpindah-pindah tempat untuk mengelabui petugas.